Pemirsa alumni aktivis 98 Jawa Barat gelar diskusi pasca Pilpres 2019 lalu. Dalam kegiatan ini disepakati, 2024 nanti aktivis 98 Jawa Barat tidak hanya mengantarkan orang, namun diharapkan dapat menjadi Menteri ataupun Pimpinan Nasional. Saat Pilpres 2019 lalu, alumni aktivis 98 dapat dinilai terpecah menjadi beberapa kelompok dengan turun mendukung calon pilihan mereka. Menurut Koordinator Alumni Aktivis 98 Jawa Barat, Muradi, pasca Pilpres sulit sekali untuk berkumpul kembali. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan aktivis 98 Jawa Barat kembali bersatu dan berjuang bersama kembali. Selain itu, dalam kegiatan ini alumni aktivis 98 berkomitmen bahwa aktivis 98 Jawa Barat tidak hanya sekedar mendukung dan mengantar orang lain untuk maju, tapi ikut berperan aktif di kancah nasional. Koordinator Aktivis 98 Muradi menilai sudah waktunya alumnus aktivis 98 Jawa Barat untuk maju di kancah nasional, baik sebagai Menteri ataupun sebagai Kepala Daerah. Karena aktivis 98 Jawa Barat memiliki klasifikasi dan kualitas di kancah nasional. 2024. Jadi, so far dari hari ini sampai 2024, ya kita sudah bersatu untuk memuatkan itu. Tidak harus Presiden, tidak harus Menteri, siapapun dari Bupati. Itu nanti ada tokoh tersendiri dari aktivis yang nanti ikut dalam 2024 itu kembali. Ya, kalau modelnya, karena kan gini, kan ini kan memang partai, kalau memang ternyata kita menginginkan, tidak manggap. Memang masalahnya adalah, kan sekarang ketemu dulu, duduk bareng, ice breaking dulu, supaya kemudian teman-teman itu nyaman dulu. Karena sebelumnya itu masih sama LID ada juga yang tidak mau datang. Alasan karena tidak nyaman ya, ada persen-persen yang tidak nyaman dan sebagainya. Saya kira itu normal, jadi kita undang mereka supaya kemudian sayap dulu, supaya bisa... Yuwana Kurniawan, Bandung TV